Hey guys, welcome back to Mouthwatch YouTube channel, markasnya watch enthusiast cerdas. Dan di depan bapak sekarang, sudah ada koleksi Citizen Phenomenal, yang katanya punya sejarah panjang. Bahkan katanya, ini berhubungan sama awal mula terciptanya jam tangan anti air di Jepang lho. Oke, kita kenalan dulu kali ya pak. Jam tangan ini namanya Citizen Kuroshio, 1964 NK000184E. Dan bener ya, sekejap mata memandang, hati Mouthwatch langsung sayang. Bapak juga ngerasain yang sama, kalau lihat yang bening-bening gini emang susah pak. Mending sekarang ikut Mouthwatch, buat ngintip cerita dibalik Citizen Kuroshio 1964 yuk. Jam tangan Citizen Kuroshio 1964, punya desain yang terinspirasi dari Citizen Parawater, rilisan 1959 yang legendaris. Nah, Citizen Parawater inilah salah satu inovasi yang jadi awal mula jam tangan anti air di Jepang pak. Tingkat water resistance-nya diwujudkan oleh o-ring dari karet khusus. Cincin karet itu dipasangkan di bagian back case dan crown-nya. Nah, kalau nama Kuroshio 1964 sendiri, berasal dari tes tahan air Kuroshio yang dilakukan oleh Citizen Parawater pada tahun 1964 pak. Jadi, meskipun namanya berbeda, jelas ya bahwa Kuroshio dibuat untuk kasih penghormatan untuk Citizen Parawater. Nah, yang bikin spesial lagi, Citizen Kuroshio 1964 dibuat khusus untuk pasar Asia lho pak, alias Asian Limited Series. Di regional lain gak ada pak, cuma di Asia. Desainnya boleh lah mirip para water, tapi dari speknya tentu diberi upgrade. Misalnya, movement automatic-nya kali ini pakai kaliber 8310, mesin in-house yang punya power reserve hingga 60 jam, plus ada fitur hacking seconds. Asli pak, ini juara banget! Nah, pengen tau apa lagi upgradenya? Jangan skip-skip pak. Sini dulu, bentar lagi kita intip detail spesifikasinya. Ini dia spesifikasi dari Citizen Kuroshio 1964, NK000184E. Case diameter 41 mm. Case thickness 12,6 mm. Case material stainless steel. Strap material stainless steel. Water resistance hingga 50 meter. Glass material mineral crystal. Dan movement with automatic movement kaliber 8310. Power reserves up to 60 hours. Sebenarnya, Citizen Kuroshio 1964 ini terdiri dari 5 jam tangan. Tapi, sengaja ya, Minwatch pilih NK000184E buat dikasih lihat ke kalian karena warnanya yang paling netral. Dari segi spek dan tampilannya sih, sama aja. Cuma beda warna di dial dan material strap-nya aja pak. Untuk tipe NK000184E dengan dial hitam stainless bracelet dan Asian Limited. Untuk tipe NK000184A dengan dial putih stainless bracelet dan Asian Limited. Tipe NK000185E dengan dial biru, stainless bracelet dan Asian Limited. Hanya 1959 pieces di dunia. Lalu tipe NK000125X dengan dial hijau, leather strap coklat dan Asian Limited. Dan tipe NK00017X dengan dial beige, leather strap coklat dan Asian Limited. Semua tipenya punya dial clean dengan kesan minimalis elegan. Ada tekstur halus yang terinspirasi gelombang air laut. Cocok banget buat dipakai harian nih pak. Udah ada date window di posisi pukul 3. Jadi gak ada alasan ya buat lupa tanggal jadian. Eh, salah. Dengan diameter case 41mm, Minwadz yakin banget kalau jam tangan ini cocok dan versatile untuk ukuran pergelangan tangan pria Asia. Nah, sekarang kita lihat penampakannya waktu keadaan minim cahaya pak. Lumi yang terdapat pada dot index, jarum jam dan jarum menit terlihat menyala siap bantu visibilitas jam tangan. Nah, bapak juga harus tau nih, seri ini punya packaging yang unik. Desainnya terinspirasi pelampung uji coba Citizen Parawater pada tahun 1964. Kayak gini penampakannya pak. Desainnya terinspirasi dari sang legenda. Punya upgrade juara di bagian spesifikasinya. Dan makin disempurnakan, tampilan yang menawan siap dibawa ke berbagai acara. Terus, bapak mau alasan apa lagi? Mau tau harganya? Gak yang gimana-gimana kok pak harganya. Sini langsung liat disini. Link produknya sudah bisa bapak klik di caption ya. Nah, kalau udah cocok, jangan lupa check out. Collectible item kayak gini sangat gak boleh dilewatkan pak. Oke, sekian lu ya dari Minwatch. Silahkan like video ini kalau kalian suka. Boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe, biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video. Sub indo by broth3rmax